Ini salah, jadi apanya yang salah? Kita lihat di sini dari opsi-opsi yang ada Nampaknya semuanya tidak menunjukkan jawaban Coba lihat nomor A, itu will buy, must be buy Itu sudah dikatakan ya, have must be will have Saya rasa di sini bukan itu masalahnya ya Will buy must be buys Will buy must be bought Kemudian ada yang B, Bapak Ibu mungkin sudah lihat itu dikasih warna merah Itu adalah kuncinya Jadi kata kerja have itu seharusnya menggunakan has Jadi tampaknya ini mungkin sudah cukup jelas ya Karena di sini my uncle itu pria, he Itu memang harus diikuti dengan kata kerja bentuk satu Dengan akhiran ending S atau IS Dalam hal ini have itu tidak appropriate Jadi yang harus dipakai adalah yang has Jadi jawabannya adalah B Apakah ada argumen atau komentar? Sampai di sini No mom No ya, kayaknya ini sudah jelas Baik, terima kasih Kemudian yang nomor 32 Ini adalah soal tentang adverb Jadi adverb itu artinya sebuah kata di mana dia memberikan modifikasi atau keterangan terhadap kata kerja Di sini Profesor John's invention was nationally recognized Dia bentuk pasif ya Jadi kata recognize itu diberikan, dimodifikasi dengan kata nationally Jadi national itu jadi tidak bisa pakai national saja Karena dia sifatnya sebagai adverb Dan adverb biasanya bekerja dengan akhiran li, suffix three Jadi nationally Jadi opsi yang paling benar di sini adalah opsi day Apakah Bapak Ibu memahami konsep adverb? Atau ada hal yang perlu saya jelaskan? Tampaknya kalau tidak ada yang bertanya mungkin ini sudah cukup jelas Karena ini adalah sifatnya tidak terlalu, sifatnya cuma dasar ya Baik, silakan di Mohon maaf Ibu Ibu Anita silakan Ya, mungkin kalau adverbnya tidak masalah Saya mau bertanya di kisih-kisih ini ada kata afiksasi yang benar Bisa dijelaskan Ibu Afiksasi itu adalah sebuah istilah bahasa yang berarti tambahan Ibu Jadi kita punya tambahan yang disebut dengan prefix awalan Kemudian infiks, sisipan Dan kemudian suffix, akhiran Jadi dalam soal ini konteksnya adalah suffix Jadi dia memiliki akhiran apa Kebetulan memang soalnya memang tentang adverb dalam konteksnya Jadi memang yang paling tepat di sini Suffix yang diperlukan adalah suffix li Dalam konteks kalimatnya Demikian Ibu Terima kasih banyak Ibu Baik Kita akan lanjut ke soal nomor 33 Di sini ada sebuah kalimat Memang ada net old friend Blablabla is my classmate Di sini kita harus mulai melihat bahwa Sesuatu yang harus diisi di sini Tampaknya harus menjelaskan Menjelaskan objek atau subjek Jadi kita di sini harus melihat dulu Ini sebenarnya apa yang dijelaskan Jadi my mother met old friend Blablabla is my classmate Jadi tidak mungkin my mother yang classmate Tidak mungkin juga old friend-nya mother yang classmate Jadi seseorang yang barangkali sebaya dengan dia Jadi tampaknya yang paling tepat di sini adalah Who is son? Jadi karena kalau menggunakan Who is son? C gitu ya Itu tidak tepat Karena dia bukan merupakan positive pronoun Ini adalah soal tentang positive pronoun Dimana kita harus menggunakan kata who's Untuk menyatakan bahwa sesuatu Belong to somebody Dan dalam hal ini adalah Di konteks ini adalah My mother My mother met old friend Old friend-nya mother Dia punya anak Jadi kita menggunakan who's son Ini adalah positive pronoun Yang sifatnya biasanya digunakan Seperti kata which Kata that Bapak-Ibu pasti tahu Cuma yang ini tujuannya untuk Mengacu pada kepemilikan Baik Silahkan Tidak stabil koneksinya Suaranya putus-putus Apakah ada yang berbicara? Suaranya tidak begitu jelas Suaranya tidak begitu jelas ya Barangkali yang mau berpartisipasi Saya belum mampu mendengar Maaf maaf Ya Silahkan Itu terkait dengan kisi-kisi Bagaimana itu kok Ada fulfill Atau unfulfill Itu maksudnya Gimana ya Mamet? Ini nomor soal yang mana? Nomor 34 ya? Kita masih 33 ini Oke Sekarang kita akan melangkah ke 34 Kalau gitu ya Mungkin sudah gak sabar ya Oke Alright Bapak-Ibu Kita ke soal nomor 34 Jadi itu ada conditional yang sifatnya fulfill Atau unfulfill Bapak-Ibu pasti tahu bahwa conditional type itu ada yang bersifat bisa dipenuhi Atau tidak bisa dipenuhi Atau harapan yang barangkali bisa dikabulkan Atau harapan yang sama sekali totally tidak bisa dikabulkan Jadi tipe conditional itu ada tiga Conditional tipe satu Yang fulfill Yang bisa dikabulkan Dan mungkin bisa terjadi Misalnya Saya mengatakan bahwa Seandainya saja Saya punya uang Saya akan membeli sebuah mobil Nah itu sesuatu yang sifatnya bisa dikabulkan Atau bisa terjadi Kita bisa menggunakan tipe satu Kemudian ada juga conditional yang tipe dua Dimana sifatnya unfulfill Jadi dia sifatnya tidak bisa dikabulkan Biasanya Ini apabila kita sudah mengetahui faktanya Bahwa kita tidak memiliki Situasi dan kondisi Seperti yang kita harapkan Misalnya Seandainya saja saya seorang ratu Inggris Maka saya akan Mencari apa Nah Kenyataannya kita sudah tahu bahwa Kita bukanlah seorang ratu Inggris Di sini adalah unfulfill Itu kita bisa menggunakan tipe dua Kemudian ada juga yang disebut dengan Conditional tipe tiga Biasanya digunakan untuk sifatnya Untuk menjelaskan Harapan yang terjadi di masa lampau Untuk kegiatan di masa lampau Yang tidak bisa kita penuhi Yang kita tahu tidak akan mungkin bisa Dikabulkan atau terjadi harapan itu Jadi disini Nah kebetulan yang dicantumkan Di konteks kalimat ini Adalah sebuah konteks Dimana Tipe satu Dilakukan Dia bilang I give you present If today is your birthday Jadi I will give you present Jadi disini Kata kuncinya adalah Sesuatu yang probable Bisa saja terjadi Kalau ini adalah ulang tahun Jadi kalau dia modelnya begini Dia akan menggunakan kata will Kemudian diberikan verb satu Seperti ini Jadi will give Bapak ibu bisa lihat clue di sebelah kanan Jadi kondisional yang digunakan adalah Kondisional titik satu Dimana menggunakan Rumus semacam ini Jadi ada subject dengan will Dengan kata kerja bentuk satu Kemudian diikuti dengan if Kemudian subject Dan kata kerja bentuk satu Untuk itu Apakah sementara ini Bisa dipahami Jelas Miss Jelas Baik Terima kasih Kita akan lanjut ya Ke soal 35 Silahkan Mbak Eka Baik Pada soal ini Kita diberikan dialog This is between Leah and Alex It seems that Alex here In the dialog Mentioning that She has been working Since five o'clock And we can imagine Gimana kalau orang Sudah bekerja mungkin Dari setiap jam sebelumnya And then Alex here Refusing Menolak Ajakan dia Yang mau ngajak dia Ke cinema Atau nonton bioskop Dan ternyata Dia bilang bahwa I'm so tired Walaupun dia Barangkali mau Tetapi dia bilang I'm so tired Nah Di sini adalah Sifatnya Apa ya Mengetes kemampuan Bapak Ibu Awasan Bapak Ibu Tentang idiom Dalam bahasa Inggris Kita akan bahas Satu persatu Opsi A Kebetulan adalah Jawabannya Jadi kalau kita Menggunakan On your last leg Itu berarti Bahwa seseorang Sangat lalah Atau exhausted Kemudian Kalau kita Punya idiom Yang B Kita ada Break a leg Itu biasanya Seperti kita Mengucapkan Kata good luck Contohnya Misalnya Ada seseorang Yang bilang Hey I'm gonna follow Competition What kind of competition Reading competition Break a leg Semacam Good luck Kemudian Ada juga Di sini Di opsi C Could eat A horse It means that You are Very hungry Or you are Starving Jadi ini adalah idiom Yang bilang Oh I am so hungry I could eat a horse Itu idiom Yang mengungkapkan Betapa Laparnya Anda Kemudian Under the weather Itu biasanya Bermakna Bukan biasanya Memang bermakna Bahwa Seseorang sedang sakit Bisa kita Contohkan Misalnya She is a bit Under the weather I think She needs to go To a doctor She is a bit under the weather Artinya She is a bit ill Kemudian ada juga Once in the blue moon Once in the blue moon Bapak Ibu Pernah melihat Bulan warna biru Tidak pernah ya Oke Jadi kalau dibilang Once in the blue moon Kapan bulannya biru Hampir gak pernah ya Jadi Once in the blue moon Bermakna Very rarely Sangat jarak Misalnya Kalau ada orang yang nanya Kapan dia terakhir Atau kapan dia Mengunjungi Oh It will happen Once in the blue moon Sangat jarak Jadi dia hampir Tidak pernah mengunjungi Itu Alright Apakah ini Cukup jelas Soal nomor 35 Yes Miss Clear Yes Thank you very much We will move To the next question Mbak Eka bisa Oke thank you Sudah disajikan Nah Kita disini Punya soal 36 Dan 37 Di soal 36 Kita sebenarnya Diminta untuk Memahami Bentuk Pasif Future Progressive Bapak Ibu pasti ingat ya Future Tenses itu ada banyak Yang simple Future Pakai will Plus Pembuan Kemudian ada juga yang Future Continuous Nama lain dari Future Progressive Jadi kalau Bapak Ibu Pernah dengar Future Continuous Itu berarti ya Sama juga dengan Future Progressive Yaitu penggunaan will Plus be Plus Verb ing Yang biasanya mengacu pada Makna bahwa Something happening In the future But still happening In the certain period of time In the future Like extended Jadi Itu digunakan Future Progressive Nah Pertanyaan pada soal Nomor 3 Ini Adalah Bagaimana mengubahnya Ke Bentuk Pasif Jadi ketika kita Bicara masalah Bentukan Pasif Kita harus selalu Ingat bahwa Bentukan Pasif Dasarnya Sekali adalah Penggunaan Subject Kemudian dengan B Dan juga Dengan Kata kerja Bentuk 3 Nah Di sini B yang kita punya Tidak B yang biasa Karena kebetulan Soalnya Adalah Future Progressive Atau Future Continuous Jadi B yang kita Miliki di sini Adalah Will Be Jadi Kata Will Be Karena dia Sudah mengandung Huruf Bi Jadi dia Harus dipasifkan Lagi Makanya Ini secara Normal Tidak Merupakan Sebuah Ekspresi Yang sering Digunakan Di percakapan Sehari-hari Karena Kata Kalimatnya Bersifat Clumsy Jadi Jadi kita Secara Ini Tidak Pernah Terlalu Sering Kalau Native Like Itu Dia Tidak Menggunakan Ini Tapi Secara Grammar Bisa Dipelajari Jadi Bisa Dibedah Seperti Ini Jadi Will Be Itu Sudah Be Kemudian Ditambahkan Dengan Kata Being Kenapa Kok Ditambahkan Being Bu Karena Ini Adalah Continuous Jadi Will Be Being Visited Jadi Disitu Opsinya Adalah Being Jadi Bapak Ibu Intinya Kalau Kita Punya Bentuk Continuous Seperti Ini Yang Ditandai Dengan Penggunaan Kata Kerja Berakhiran In Per In Kata Being Must Be There Ketika Bapak Ibu Menggunakannya Dalam Bentuk Pasif Karena Dia Signifying Pasif Form Untuk Bentukan Progresif Entah Progresif Entah Progresif Dia Akan Jadi Being Dulu Apakah Untuk Hal Ini Cukup Jelas Jelas Terima Kasih Kita Akan Melangkah Ke Soal Nomor 27 Soal Ini Bapak Ibu Bisa Melihat Kita Berbicara Ada Buckingham Palace Tampak Di Teks Ini Kita Diminta Untuk Mengungkapkan Rasa Yang Tepat Tampaknya Kalau Dilihat Dari Konteks Kita Tidak Mungkin Menjawab Katakanlah B Use Because That Is Not Quite The Context The Right Context Untuk Attractive We Know That That Is Not Attractive Buckingham Palace Is Not Attractive Because We Know It Is It Is Attractive Delicious It Is Not A Food You Know That Is Not Quite Appropriate To Describe Buckingham Palace With Delicious And It Is Not Healthy As Well So The Only Other What Is Left Option Is Femmes Famous Destination So We Have A I Think This Quite Clear Move to The Next Question Ibu Eka Mungkin Bisa Bantu Slide Berikutnya Siapa Yang Bertanya Ada Yang Berkomentar Tidak Ya Baik Kita Akan Melihat Question 38 Pada Teks Pertanyaan Ini Diceritakan Tentang Pasangan Orang Tua Yang Sudah Lama Menikah Tetapi Juga Tidak Tidak Memiliki Seorang Anak Istrinya Berharap Dan Berdoa Bahwa Bahkan Seandainya Jikalaupun Saya Punya Anak Yang Hanya Sebesar Jempol Saya Akan Merasa Bersyukur Ternyata Harapannya Ini Didengar Oleh The Mother Fairy Ibu Peri Katakanlah Demikian Ya Dia Punya Anak Dan Sebenarnya Soal Ini Tidak Mengacu Pada Ceritanya Tapi Dia Mengacu Pada Bayinya Atau Karakteristik Sifat Sang Bayi Dia Bilang The Baby Was Very Well And Mary Jadi Bapak Ibu Sebenarnya Ini Yang Dites Adalah Kemampuan Pengetahuan Kuasa Katanya Kata Mary Antonim Apa Kita Tahu Mary Itu Sifatnya Happy Jadi Something That Is Not Happy Let's Take Look Big This Is Not Happy Happy Well It Is Not Happy Safe It Is Not Not Happy And We Have Gloomy And We Have Also Grumpy Probably These Two Things Could Be The Alternative Tapi We Have To Know The Difference Kita Mesti Tahu Bedanya Jadi Kalau Gloomy Dia Sifatnya Depressing Tertekan Not Very Happy Jadi Sifatnya Selalu Merasa Tidak Gembira Depressing Kemudian Grumpy Dia Sifatnya Suka Menggerutu Bad Temper Jadi Disini Yang Lebih Tepat Untuk Menjadi Antonim Adalah Gloomy Walaupun Grumpy Sifatnya Negatif Jadi Bukan Sifat Yang Baik Tapi Disini Pada Konteks Bad Temper Bukan Antonim Langsung Dari Mary Jadi Jawabannya Adalah Gloomy Oke We Gonna Move To The Next Question Mem Ijin Mertanya Silahkan Silahkan Ibu Ya Gini Mem Kalau Seandainya Mem Misalnya Gini Kita Gini Pesakat Tanya Apa Semuanya Jadi Meng Kluhkannya Gimana Caranya Mem Ini Untuk Sebuah Klu Kalau Saya Tidak Tau Mungkin Karena Sering Baca Aja Cerita Novel Novel Kalau Ibu Suka Baca Novel Tidak Tentak Tentak Kenapa Saya Selalu Punya Semacam Kayak Gini Kalau Saya Kenal Sebuah Kata Saya Punya Suara Untuk Kata Itu Di Benak Saya Kalau Saya Bilang Grumpy Saya Sudah Tahu Mengerutuh Saya Tidak Tidak Bagaimana 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 Artinya Ini Gitu Atau Suffix Less Useless Ada Less Itu Artinya Gini Gitu Ini Gak Ada Cuma Satu Kata Doang Jadi Ini Benar Benar Menguji Kemampuan Dan Wawasan Bapak Ibu Tentang Sebuah Kosa Kata Tapi Kalau Saya Sendiri I Always Have That Sounds In My Brain When I Have This Word Gloomy I Always Feel Gloomy Is Something That Is Sad Like The Color Is Not Colorful Like Gloomy Like Cloud Like The Gray Of The Cloud And Grumpy I Feel Like Somebody Mad At Me When I Heard The Grumpy I Not Sure If I Help You With That Answer But I Think That Is What I Feel Yeah Bagaimana Ibu Yeah Harus Banyak Banyak Tau There is No way There is No Short Part Way Untuk Yang Ini Nanti Kita Pelan Pelan Akan Bisa Kalau Cukup Sering Berinteraksi Dengan Bacaan Oke Kita Ke Soal 39 Nah This Is Very I Think If I Can Say Not Very Difficult Kita Hanya Diminta Untuk Memikirkan Apa Konjunctive Time Yang Cocok Karena Kayaknya Kalau Di Konteks Ini Before Ini Aneh Banget Coba Ibu Lihat Sebelum Kita Mentransform Sesuatu Yang Tua Atau Yang Bekas Menjadi Sesuatu Yang Baru Ia Akan Memberikan Manfaat Bagi Lingkungan Di Berbagai Aspek Kata Before Itu Aneh Disitu Jadi Kita Akan Lihat Apa Yang Paling Tepat Kalau Di Konteks Itu Jawabannya Itu When Jadi Kita Cluenya Adalah When Itu Bermakna Point Of Time Jadi Kalau Kita Melakukan Ini Pada Point Of Time Ini Maka Hal Itu Akan Memberikan Manfaat Pada Lingkungan Jadi Kata When Adalah Kata Yang Paling Ketal Barangkali Bapak Ibu Ada Yang Mau Komentar Atau Punya Jawaban Lain Silahkan Semua Jawabannya Sama Saya Akan Lanjut Ke Soal Nomor 40 Di sini Yang Diminta Adalah Apakah Kita Mampu Melihat Apa Namanya Frasa Adjektif Yang Ada Di Soal Kebetulan Yang Diminta Adalah Tentang Alasan Kenapa Polosium Dikatakan Sebagai Salah Satu Keajaiban Dunia Jadi Kalau Itu Pasti Sesuatu Yang Adjektif Sesuatu Yang Wow Bukan Sesuatu Yang Not Really Bukan Itu Yang Wow Jadi A Itu Pasti Bukan Karena Itu Bukan Small Kemudian C Juga Pasti Bukan Karena Itu Yang Kemudian Yang Mungkin Jawabannya Itu Ada Tiga Ada B Ada D Dan Ada E Tetapi Kita Sengkurnya Dibantu Oleh Teks Ini Teks Ini Membantu Kita Dan Satu-satunya Jawaban Yang Memang Disebutkan Di Teks Itu Adalah Yang B Jadi The Largest Amphitheater Ever Build We Don't Know About The Highest Walaupun Itu Positif Karakteristik Tapi Kita Tidak Tahu Apakah Dia Benar-benar The Highest The Biggest We Don't Know But We Know About The Largest Karena Teks Sudah Dikasih Tahu Jawabannya B Ada Yang Ingin Berkomentar Tidak Karena Ini Rasanya Sudah Cukup Jelas Dari Soal Oke Kita Punya Soal Apa Ini Nomor 41 Kembali Masih Ada Tentang Colossium Disini Dinyatakan Bahwa Ide Utama Dari Teks Itu Apa Bapak Ibu Bisa Dilihat Bahwa Kalau Di Kalimat Pertama Di Kalimat Pertama Teks Ini Dia Ngomongin Tentang Shape Karena Dia Belang Oval Shape Kemudian Dia Ngomongin Tentang Largest Amphitheater Kembali Ke Bentuk Bentuk Large Clear Oke Alright We Move To Soal 42 Ya Di Soal 42 Disini Visiting Zoom Merupakan Sesuatu Yang Tidak Dalam Plannya Jadi Jawabannya Adalah Visiting Zoom Bapak Ibu Ada Yang Ingin Berkomentar Silahkan Menuju Ke Question Berikutnya Alright So We Have 43 Untuk Melihat Apa Si Tujuan Utama Dari Teks Ini Bapak Ibu Bisa Dilihat Kata Kuncinya Di Sebelah Kanan Bahwa Kalau Tentang Description Kita Bisa Melihat Bahwa Ini Menceritakan Ada Tinggi Erupsi Terakhir Kemudian Level Of Visibility Itu Adalah Deskripsi Dari Mount Fuji Kemudian Satu Hal Lagi Dia Juga Tidak Hanya Melakukan Deskripsi Tapi Dia Juga Melakukan Promosi Karena Ada Kata Kunci If You Want To Enjoy Mount Fuji Jadi Jelas Dari Klu Ini Bahwa Jawabannya Adalah D Ada Yang Ingin Berkomentar Tidak Ya Baik Kita Akan Mengacu Pada Soal 44 Ya Alright My Father Whom I Respect Congratulations Me On The Job Well Done Jadi Bapak Ibu Tadi Sudah Juga Ketemu Soal Ini Jadi Whom Ini Digunakan Apabila Dia Refer To The Object Of A Hope Ya Jadi Kebetulan I Respect My Father Kebetulan My Father Di bawah Kedepan Berarti Ini Whom Yang Diminta Ya Alright Kemudian 45 Nah Ini Mem 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 Dengan Which Which Masih Bingung Sebenarnya Dengan Which Mem 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 Seperti Seperti Pengguna Kata Which By Which In Which Add Nah Itu Masih Belum Paham Mem Bisa Bantu Kami Mem Ibu Punya Contohnya Enggak Which By Contohnya Seperti Apa Kalau Tidak Salah Itu Soal Yang Ada Tapi Saya Lupa Ada Juga Saya Ketemu Soal Kayak Gitu Soal Untuk UP Seperti Itu Cuman Sampai Sekarang Saya Masih Bingung Menentukannya Kapan Menggunakan Which By Which In Which From Gitu Mem Ya Sebenarnya Kalau Which Dia Di Follow Dengan Prekosisi Biasanya Dia Sambungan Dari Kata Kerja Yang Mau Di Yang Ada Di Kalimat Itu Kalau Enggak Ada Contohnya Saya Agak Susah Menjelaskan Kalau Enggak Salah Soalnya Nomor 56 Mem Nomor 56 Ya Apa Kita Mau Terbang Ke sana Dulu Atau Nanti Ditunggu Sebentar Mau Ke sana Gimana Ini Ke 56 Mbak Eka Minta Tolong Betul Disini Ya Mana Bukan Atau Ada Bukan Ya Mem Di Saya Screenshot Nomor 56 Ini Malah Yakin Soalnya Yang Ini Mbak Maksudnya Yang Tes Yang Ini Bukan Itu Soalnya Kali Sebentar Saya Akan Coba Lihat Ini Saya Exit Fullscreen Dulu Sehingga Mbaknya Minta Which By Kalau Saya Enggak Dapat Contoh Kalimatnya Agak Susah Mungkin Maksudnya By Which Maksudnya Mbaknya By Which Bukan Which By In Which At Which Gitu Mim Oh Iya Oke Itu Soal Nomor 79 Ibu Nah Iya Gak Ada Sekarang Ini 71 Oke Gimana Sebentar Ya Saya Lagi Mau Cari Contohnya Biar Bisa Ngomong Kalau Enggak Gitu Sesah Sebentar Nah Misalnya The Chair On Which The Body Was Sound Ini kok Suaranya Masuk Semua Oke 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 Barangkali Mikrofonnya Dimatikan dulu ya Biar kita bisa Konsentrasi Nah Contoh Misalnya Kalau Bapak Ibu Punya Kalimat Seperti Ini Misalnya The Chair On Which The Body Was Found Is Broken Atau Was Broken Jadi Kalau Kata On Which Karena Kita Tahu The Body Was Found On Jadi Kita Harus Sambungin Ke Kalimat Sebelumnya The Chair On Which The Body Was Found Karena Kita Bisa Buat Kalimatnya Menjadi The Body Was Found On A Chair Jadi Dia akan Bisa Menjadi The Chair On Which The Body Was Found Was Broken Jadi Kata On Atau Preposisi Itu Selalu Merupakan Sambungan Sesungguhnya Dari Kata Kerja Yang Ada Di Kalimat Berikutnya Kayak Begitu Penjelasan Saya Apakah Bisa Ditangkap Mungkin Di Soal 44 Ini Ibu Last Summer Holiday Saya Sekali Belum Pernah Baca Soal Ini Jadi Bapak Ibu Meminta Saya Menjelaskan Sesuatu Yang Baru Saya Baca Sekarang Last Summer Holiday The Smith's Family Travel To Raja Ampar Is In West Papua Which Is In Last Summer Holiday Smith's Family Travel To Raja Ampar Which Is In Karena Dia Menyatakan Yang Berada Di Karena Dia Lokasi Jadi Dia Menggunakan Which Itu Adalah Sebuah Kata Keterangan Untuk Menjelaskan Raja Ampar Kalau Kalau Kita Hilangkan Raja Kata Which Ibu Dia Akan Menjadi Raja Ampar Is In West Of Papua Kan Begitu Dan Sekarang Diisi Which Karena Dia Merupakan Klausa Yang Diperlukan The Smith Family Travel To Raja Ampar Mestinya Titik Udah Bisa Tapi Kadang-kadang Kalimat Kan Ingin Panjang Dan Ngejelasin Makanya Diisi Kata Which Karena Kalau Pak Ibu Tidak Menggunakan Kata Which Saya Sambung The Smith Family Travel To Raja Ampar East In West Of Papua Itu Enggak Bisa Karena Raja Ampar Di sini Posisinya Adalah Sebagai Keterangan Tempat Kalau Dia Posisinya Sebagai Subjek Saya Contohkan Saya Penggal Raja Ampar East In West Papua Boleh Karena Raja Ampar Sebagai Subjek Imbuti Dengan East Kemudian Kata Keterangan Tempat Di sini Masalahnya Raja Ampar Ini Tidak Posisinya Sebagai Subjek Tidak Bisa Disambungin Dia Harus Dibantu Oleh Kata Sambungnya Yaitu Which Karena Sesungguhnya Kalau Kita Which is In West Papua Itu Dipenggal Dihilangkan Tidak Mengubah Makna Karena Sesungguhnya The Smith Family Travel To Raja Ampar Tapi Karena Pengen Menyambungkan Dengan Penjelasan Seperti Di Lokasi Raja Ampar Kita Perlu Menyambung Yang Gak Bisa Langsung Disambungkan The Smith Family Travel To Raja Ampar Is In West Papua Gak Bisa Karena Raja Ampar Kebetulan Posisinya Sebagai Kata Keterangan Tempat Jadi Harus Dibuatkan Penanda Bahwa Ada Anak Kalimat Kalau Kalau Pasal Indonesia Ada Anak Kalimat Jadi Penandanya Dengan Kata Which Kalau Dalam Bahasa Indonesia Dengan Penanda Kata Yang Misalnya Luarga Smith Jalan Jalan Ke Raja Ampar Yang Lokasinya Ada Di West Papua Kata Yang Ini Adalah Kata Which Dalam Bahasa Inggris Bisa Dipahami Jadi In Itu Karena West Papua Perlunya Adalah In Keterangan Tempat Reposisi In Bagaimana Dengan Buk Bagaimana Mbak Dengan Where Where Itu Menyatakan Keterangan Tempat Kalau Dejective Close Kita Menggunakan Where Kalau Untuk Keterangan Jadi Kenapa Kita Disini Tidak Menggunakan Where Saja Bu Karena Jawabannya Salah Pakai Where Di sini Yang Dituntut Adalah Kemampuan Bapak Ibu Mengenali Tidak Hanya Struktur Formal Dari Sebuah Kalimat Tetapi Adalah Whether It is Appropriate Or Not Dia Tidak Tidak Appropriate Tidak Pantas Kepantas Yang Tidak Memungkinkan Dia Berada Di Situ Where Is In The West Papua Karena Where Itu Disini Tidak Cocok Dia Itu Raja Empat Where Is Jadi Dia Tidak Tidak Cocok Untuk Menyambungkan Pada Kalimat Ini Barangkali Mungkin Ibu Berpikir Where Pantas Tetapi Kalau Ibu Sudah Maksudnya Sering Melihat Pola-pola Struktur Bahasa Inggris Maka Kata Where Disini Tidak Bisa Ditempatkan Untuk Menyambungkan Penjelasan Untuk Raja Empat Kecuali Silahkan Mungkin Saya bisa Menjelaskan Jelasin Kalau Yang Where Tidak Diikuti oleh Axel Rispop Biasanya Harus Diikuti Langsung Dengan Subjek Where I Where I'm From Misalnya Misalnya The Smith Family Travel To Raja Ampat The Place Where I'm From Jadi Bentuknya Harus Di Follow Dengan Subject And Verb Sementara Ini Karena Yang Di Follow Adalah Auxiliary Seperti Tubi Begini Jadi Dia Tidak Cocok Bukan Where Is Kalau With Diikuti Oleh Tubi Gitu Ya Dalam Konteks Ini Ya Pak Terima kasih Mbak Eka Sudah Memfasilitasi Untuk Soal Ini Kita Barangkali Balik Lagi Ke Soal Tadi Ya Itu Di Soal Nomor Tadi Kita Di Mana Ya 44 Sekarang 45 Kita Ngomongin Tentang Everbill Klaus Di Sini Yang Bersifat Bapak Ibu Mesti Paham Bahwa Everbill Klaus Itu Adalah Klausa Yang Sifatnya Dependent Dependent Itu Artinya Apa Artinya Mandiri Bisa Dilepas Kalau Dilepas Dari Indok Kalimatnya Tidak Apa-apa Ya Dan Karena Dia Bisa Dilepas Dia Memiliki Subjek Dan Predikatnya Sendiri Ya Jadi Disini Bentuknya Adalah Kita Lihat Kebetulan Puji-jawabannya Sedikit Disini Since I trust You To Take care Of It We Will Adopt A dog Today Jadi Kata Since I trust You To Take care Of It Jadi Kalimat I Trust You To Take Care Of It Itu Adalah Klausa Yang Bersifat Dependent Yang Bisa Dibilangkan Kalau Kita Mau Tapi Ini Diberikan Di sana Karena Apa? Karena Kita Ingin Men-support Atau Memberikan Keterangan Pada Kata Kerja Adopt Dalam Hal Berfungsi Menjelaskan Makna Why Kenapa? Why We Can Adopt The Dog Jawabannya Adalah Since I Trust You To Take Care Of It Jadi Modifikasi Adalah Sebuah Klausa Yang Sifatnya Sebagai Penjelas Untuk Menjelaskan Sebuah Kata Kata Utamanya Sebenarnya We Will Adopt Adopt Today Itu Kata Utamanya Kemudian Kata Kerja Adopt Itu Diberikan Penjelas Untuk Yang Berfungsi Menjelaskan Fungsi Alasan Atau Why Untuk Menanyakan Alasan Why Adopt Jadi Jawabannya C Oke Kita Akan Ke Soal Nomor 46 Ini Adalah Question Tag Bapak Ibu Ada Yang Ingin Ditanyakan Tentang Question Tag Karena Soalnya Yang Disini Cukup Normal Tidak Terlalu Yang Exception Bukan Yang Pengecualian Pengecualian Itu My Sister Is Reading In The Library Jadi Question Tag Itu Bukanlah Pertanyaan Sesungguhnya Bapak Ibu Saya Yakin Bapak Ibu Sudah Paham Tapi Sifatnya Untuk Mengkonfirmasi Adik Saya Membaca Di Perpustakaan Kan 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 Cuma Iya Kan Isn't C Tidak Ada Komentar Baik Saya Akan Menuju Ke Soal 47 Nah Disini Cuma Pemahaman Biasa Kita Bisa Lihat Kata Their Mia Berarti Mia Adalah Orang Yang Di Invite Jadi Kalau A itu Sudah Pasti Salah Bukan Invite Pian Dan Rudy Jadi Pasti Inviten Mia Kemudian Isinya Apa Apakah Tentang Birthday Juga Bukan Apakah Tentang Menjadi Seorang Chairperson Bukan Tapi Sudah Dijelaskan Disini Tujuannya Agendanya Adalah Class D Oke Kita Move Ke 48 Disini Adalah Subject And Probe Agreement Lagi Karena Ditanya Yang Mana Yang Memiliki Kalimat Grammatical Yang Error Kita Dilehat I Practices Dari Situ Saja Sudah Terlihat Bahwa I Tidak Akan Pernah Diikuti Dengan Kata Kerja Dengan Akhiran S Apalagi Ini Sifatnya Tentang Kejadian Yesterday Kemarin Jadi Pasti Dia Harus Di Follow Dengan Kata Kerja Bentuk Bentuk Dua Oke Ini Sudah Jelas Kita Lihat Ke 49 49 Ini Tentang Konjungsi Yang Cocok Untuk Membuat Dua Kalimat Ini Bisa Jadi Satu Dan Bermakna Bahwa Kejadian Berikutnya Terjadi Immediately After Jadi I was Slept Around Jadi Saya Ditampar Berkali-kali I Bukan Steri Started I Started Saya Mulai Fighting Back Fighting Back Itu Mulai Melawan Sampai Saya Mulai Melawan Jadi Kata Yang Paling Tepat Adalah Until Saya Ditampar Berkali-kali Until At The Point Of Time After That I Started Fighting Until I Started Fighting Jadi Silahkan Kenapa Tidak 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 Silahkan Yang Lain Yang Mau Menjawab Boleh Biar Tidak Saya Yang Menjawab Boleh Yang Mau Ada Yang Tahu Jawabannya Kenapa Tidak Because Ada Yang Mau Oke Nah Mungkin Karena Ada Clue Before Or After Terima Kasih Ibu Benar Sekali Karena Di soalnya Sudah Diberitahu Konjungsi Apa Yang Pantas Sehingga Dia Mengacu Pada Makna Bahwa Event Itu Terjadi Immediately Before Or After Jadi Bukan Tentang Cause And Effect Jadi Kalau Tentang Cause And Effect Mungkin Bisa Jadi Jadi Antir Mem Kalau Bayi Itu Bagaimana Bedanya Bayi Sama Antir Kalau Bayi Itu Misalnya Kita Bilang Sesuatu Akan Terjadi Pada Specific Point Of Time Misalnya I will Arrive At Your City By Noon Jadi Di Di Saat Itu At Point Of Time Tapi Di Sini Kita Tidak Bisa Mengatakan Itu Karena Tidak Spesifik Waktunya Ya Ibu Jadi Tidak Bisa Pakai Baik Kira-kira Bisa Dipahami Yes 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 Gak Apa-apa Kita Belajar Bareng-bareng Gak Apa-apa Kita Akan Menuju Ke Soal Berikutnya Soal 50 Nah Ini Di soal Ini Kita Diminta Untuk Nyari New Information New Information Berarti Informasi Yang Baru Yang Kita Barangkali Gak Pernah Temukan Atau Sesuatu Yang Tidak Lazim Atau Sesuatu Yang Secara Ini Tidak Sering Terjadi Sebenarnya Kata kuncinya Bapak Ibu Bisa Dilihat Di Box Biru Itu Adalah Penggunaan Kata Yet Yet Itu Berarti Namun Yang Sebenarnya Menunjukkan Bahwa Ada Trend Yang Berbeda Dengan Konteks Kalimat Sebelumnya Kita Akan Baca Sama-sama Back Then The Hounded House Is Forbidden Place Visited By The Visitor Di Jaman Dulu Hounded House Itu Forbidden Dilarang Untuk Dikunjungi Orang-orang Namun Kata Namun Berarti Sudah Memberikan Signifying Contradiktif Makna Namun Day By Day We Found That This Hounded House Become A Great Destination For Horor Maniac Jadi Ini Adalah Sebuah New Information Sesuatu Yang Baru Yang Berbeda Dengan Apa Yang Dipahami Atau Dialami Oleh Orang-orang Sebelumnya Jadi Jawabannya Adalah Nowadays People Like To Visit The Hounded House Jadi Cluenya Pada Kata Yet Setelah Kata Yet Seperti Apa Kita Simpulkan Bahwa Yang Mendekati Itu Opsi Yang A Boleh Saya Lanjut Oke Ini Panjang Saya Yakin Bapak Ibu Sudah Baca Kita Akan Langsung Ke Question Jawabannya Adalah Dia Bilang Apa Yang Diharapkan Dari Penggunaan Odd Event System Traffic System Odd Jadi Memang Yang Diharapkan Adalah Bahwa Dia Bisa Membatasi Mobility Kemudian Dia Bisa Membuat Orang-orang Yang Datang Dan Keluar Dari Jakarta Itu Tidak Terlalu Banyak Atau Diminimalisasi Sehingga Penyebaran COVID-19 Bisa Dikontrol Atau Lebih Dibatasi Nah Itu Jawabannya Ini Sudah Dimension Sebenarnya Di The Beginning of The Bisa Saya Lanjut Itu Di Kunci Tryout Kemarin Yang C Itu Yang Seharusnya Bisa Saya Konfirmasi Bahwa Kalau Yang C Dia Akan Membingungkan Karena Dikatakan Each Regulation Sementara Yang Dia Minta Disini Disoal Adalah Regulasi Yang Spesifik Yaitu Odd And Event System Yang Kebetulan Memang Dilakukan Di Jakarta Di Bali Bapak Ibu Melakukan Trafik Pake Odd Event System Gak Ada Kalau Di Bali Bapak Ibu Tau Yang Tau Saya Gak Ada Itu Mungkin Di Daerah Yang Lain Saya Gak Paham Jadi Ini Sangat Spesifik Terjadi Di Tempat Itu Di Jakarta Jadi Jawaban B Adalah Jawaban Yang Tepat Untuk Soal Ini Mungkin Kuncinya Perlu Dibenahi Sedikit Bagus Sekali Ada Pertemuan Seperti Ini Jadi Kita Bisa Konfirmasi Ini Ada Clue Yang Nomor 52 Tentang Lektoba Clue Yang Saya Pikirkan Itu Bagaimana Kita Membuat Deskriptif Yang Biasanya Goes From Gender To Specific Dari Yang Umum Menuju Oke Jadi Ini Biasanya Kita Apa Namanya Kalau Membuat Teks Yang Sifatnya Bukan Prosedur Ini Deskriptif Ya Itu Biasanya Menggunakan Tipe Yang Dari General Ke Specific Jadi Kita Lihat Yang Paling General Adalah Nomor Tiga Karena Dikatakan The Most Famous Tourist Attraction In Indonesia Ada Banyak Dan Salah Satunya Adalah Lektoba Jadi Dia Yang The Most Famous Kemudian Lebih Spesifik Lagi Tidak Terlalu General Dinyatakan Lektoba Ada Di Nord Sumatra Kemudian Dinyatakan Lagi Luasnya Seperti Apa Kemudian Apa Yang Ada Di Pinggir Lektoba Itu Viewnya Seperti Apa Baru Yang Terakhir Ada Kesimpulan Kata So Penanda Jadi Yang Paling Tepat Diletakkan Sepelah Kalimat Nomor Dua Jadi Memang Susunannya Tampaknya Yang Paling Tepat Adalah Opsi Yang A Silahkan Kita Menuju Ke Yang Berikutnya Ini Di Soal Ini Tampaknya Jawabannya Ada Dua Bapak Ibu Karena Baik Arrested Atau Captured Itu Bisa Dipakai Untuk Bermakna Menangkap Jadi Di Sini Kalau Bapak Ibu Menjawab Arrested Itu Pasti Benar Kalau Menjawab Capture Juga Mestinya Harus Benar Semoga Nanti Yang Apa Namanya Soal Yang Semacam Ini Tidak Terlalu Sering Ada Karena Double Answer Is Not Really Good Tapi Apa Yang Bisa Kita Pelajari Hari Ini Adalah Pengetahuan Kita Akan Bertambah Untuk Mengetahui Bahwa Kata Apprehended Itu Punya Beberapa Sinonim Jadi Ada Juga Yang Lain Misalnya Seperti SIS Ada Code Itu Juga Bisa Dipakai Oke Kalau Kalau Free Misalnya Itu Sudah Jelaskan Oke Kita Punya Apa Tentang Feeling Ini Lebih Bapak Ibu Harus Paham Pragmatik Jadi Jerry Berkali-kali Bilang That is Okay Forget About Berkali-kali Dia Bilang Dan Septy Berkali-kali Meminta Maaf Sampai Akhirnya Jerry Bilang Yes It Doesn't Have Any Kind Of Tapi Kata Yes Itu Seolah-olah Men Support Bahwa Yes You Have To Be Sorry About That Jadi Untuk Nyatakan Bahwa Dia Merasa Tersakiti Tetapi Dia Juga Memahami Kondisinya Si Septy Jadi Jawabannya Adalah A Permisi Miss Silahkan Ibu Sinda Tadi Yang Saya Tidak Bisa Mendengar Ya Dengan Baik Apa Yang Mau Ditanyakan Ibu Sinda Saya Tidak Bisa Mendengar Dengan Baik Sinyalnya Barangkali Tidak Stabil Ya Benar Arrested Itu Arrested Kembali Ke Arrested Kembali Ke Sebelumnya Ibu Oke Apa Pertanyaannya Silahkan Yang Ini Miss I'm Sorry Jari Tadi Sampai Silahkan Ditaip Aja Miss Type Aja Sabar Sinyalnya Main Main G Boleh Ditaip Pertanyaannya Kalau Mau Sehingga Bisa Saya Ganti Ya Didengar Suara Saya Miss Sekarang Malah Bisa Ya Silahkan Masih Saya Tunggu Bisa Dihuk Saya Ya Bagaimana Excuse me Silahkan Aya Yang Ini Kalau Misalnya Ini Mas Apa Dari Saya Menurut Saya Ini Ini Kan Tentang Yang Sinonim Ya Mem Ya Menjawab Soal Seperti Ini Mungkin Konteks Kalimatnya Saja Disitu Saya Jawabannya C Karena Kita Tetap Melihat Dari Konteks Kalimatnya Juga Apakah Misalnya Disini Kan Menangkap Menangkap Dari Segi Apa Begitu Tarlah Misalnya Apakah Misalnya Kalau Capture Disini Saya Istilahkan Ini Yang Berhubungan Dengan Kamera Mis Saya Saya Juga Awalnya Gitu Pikirnya Ini Kamera Capture Itu Means That I Can Capture Something Through Technological Device Ternyata Enggak Capture Itu Ternyata Bisa Dipakai Menangkap Orang Untuk Ditangkap Di Penjara Makanya Saya Paham Oh Ini Jawabannya Tahuk Dua Residen Sama Capture Ya Bapak Ibu Bisa Dicek Di Google Saya Sudah Cek Tadi Karena Saya Pikir Bahwa Ini Kok Rasanya Capture Ini Juga Bermakna Menangkap Walaupun Tidak Hanya Bermakna Menangkap Image Bukan Itu Tapi Menangkap Orang Di penjara Juga Capture Saya 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 Kembali Ke Soal Berikutnya Nah Disini Soalnya Tentang Conditional Tipe Dua Tadi Saya Sempat Jelaskan Conditional Tipe Dua Adalah Conditional Yang Biasanya Bisa Tidak Dipenuhi Atau Tidak Terpenuhi Bukan Dipenuhi Misalnya If it Rain Tomorrow Karena Kita Tidak Paham Apa Yang Tentang Di Besok Kita Bukan Cenayang Blah Blah Skip The Exam Nah Disini Biasanya Penandanya Adalah Penggunaan Kata Wood Jadi Ketika Kita Menggunakan Conditional Tipe Dua Kita Punya Bentuk Yang Seperti Ini Jadi Penggunaan Subject Kemudian Verb Dua Kemudian Ada Berikutnya Di Klausel Berikutnya Ada Subject Lagi Ada Wood Tapi Woodnya Itu Di Follow Oleh Verb One Ini Kondisional Oke Kita Lanjut Nomor 56 Ini Saya Bilang Jawabannya Ada Dua Karena Kenapa Di Kalimat Nomor Dua Help Put Itu Memang Benar Present Perfect Tetapi Di Nomor Tiga Juga Ada Bring Your Umbrella To School It's Been Rainy Recently Kata It Has Been Jadi It's Been Itu It Has Been Itu Juga Merupakan Present Perfect Jadi Jawabannya Adalah C Dan D Jadi Cluenya Adalah Penggunaan Have Food Dan Has Been Itu Keduanya Adalah Present Perfect Kita Akan Mengacu Pada Kalimat Berikutnya Kita Akan D Lanjutkan Baik Nah Disini Kayaknya Saya Tidak Terlalu Banyak Menjelaskan Kata Hate Itu Sudah Sangat Jelas Maksudnya Sebagai Extreme Dislike Jadi Dislike Ini Pasti Oke Kita Lanjut Nah Disini Tentang We Ini Mengacu Pada Apa Yang Paling Gampang Adalah We Itu Pasti Berarti More Than One Person Jadi Kalau Yang Lain Erwin The Game Mom There Semuanya Satu Satu Itu Pasti Bukan Itu Jawaban Jadi Jawabannya C Kemudian Acquire Itu Hanya Spelling Bapak Ibu Seharusnya Bisa Melihat Bahwa Kurangan C Tidak Ada Bu Gimana Caranya Kata Kucinya Gak Bisa Gak Ada Shortcut Untuk Tahu Ini Jadi Memang Kemampuan Apa Namanya Literacy Harus Ditingkatkan Untuk Bisa Tahu Spelling Baik Berikutnya 60 Ada Preposisi Preposisi Bapak Ibu Di sini Kebetulan Yang dibintalah Preposisi To Yang berarti Preposition Of Direction Sebenarnya Ada banyak Jenis Preposition Dalam kurung Saya jelaskan Ada Preposition Of Time Ada Preposition Of Place Ada Preposition Location Ada Preposition Special Relationship Apakah Ada Yang Belum Dipahami Dari Jenis Preposisi Ini Mungkin Yang Special Relationship Itu Agak Ini Baru Kedengaran Kalau Special Relationship Itu Preposisi Ini Biasanya Menghubungkan Tentang Ruang Misalnya Kata Across Kata Toward I Move Toward Kemudian Kata Within Yaitu Special Relationship Jadi Lebih Pada Space Oke Kita Maju Ke Soal Berikutnya Nah Nah Disini Oke Ini Tentang Subjunctive Mode Jadi Subjunctive Mode Itu Sebenarnya Kalau Bahasa Inggris Itu Tidak Cuma Dia Ada Ada Tiga Jenis Mode Yang Kebetulan Sekarang Itu Yang Dibahas Soal Subjunctive Mode Yang Bermakna Pada Ekspresi Yang Mengacu Pada Desire Atau Keinginan Atau Bermakna Mengacu Pada Pemberian Saran Itu Bisa I Suggest You Itu Bentuk Subjunctive Mode Atau Desire Keinginan I Wish I Demand I Itu Keinginan Subjunctive Kemudian Ada Juga Jenis Mode Yang Kedua Itu Indikatif Indikatif Artinya Mode Dimana Orang Menyatakan Fakta Atau Opini Seperti Misalnya The dress Is Fabulous Itu Fakta Atau Opini Itu Indikatif Kemudian Ada Yang Imperatif Yang Memberikan Perintah Misalnya Hey Look at That dress That dress Fabulous Look at That dress Look at Fabulous Dress Itu Imperatif Kemudian Keinginan Oh I wish I have That Fabulous Dress Jadi Ada Jenis Tiga Jadi Kebetulan Di sini Pada Konteks Ini Adalah Subjunctive Tentang Wish Keinginan Oke Di sini Konteksnya Adalah Tentang Pasif Bapak Ibu Pasti Sudah Paham Bahwa Pasif Itu Setelah Bentuk Dengan Tubi Dan Kata Kerja Bentuk Tiga Di sini Kita Tidak Tidak Boleh Pakai Is Singular Jadi A Itu Pasti Salah Dan Yang C Kenapa Salah Karena Dia Collect Bukan Collect Sementara Kata kerja Yang Tepat Di sini Seharusnya Kata kerja Yang D3 Kemudian Yang D Kenapa Kok Was Tidak Boleh Bukannya Tidak Boleh Di Konteks Ini Aneh Karena Di Soal Dia Belang Sip Collect Jadi Bentuknya Crescent Jadi Tidak Boleh Pakai Pasif Yang Tiba Tiba Entah Tanpa Alasan Apa Lampau Jadi D Dan E Salah Jadi Yang Benar Adalah D Baik Saya Akan Lihat Di Soal Berikutnya Itu Tentang Recount Bapak Ibu Yang Sudah Ikut Kelas Saya Kemarin Kita Banyak Ngomong Recount Di Recount Kita Punya Kecenggungan Untuk Menggunakan Bentuk Lampau Karena Memang Recount Itu Sebuah Timus Teks Untuk Menceritakan Pengalaman Maka Event Dengan Selampau Yang Memiliki Social Function For Involving And Entertainment Di Sini Jadi Pas Pisis Ada Yang Mau Berkomentar Silahkan Lanjut Di Teks Prosedur Sebenarnya Ada Tiga Tahap Jadi Kita Tahu Bahwa Ada Goal Dulu Goalnya Disini Adalah Tentang How To Make Cheese Omelette Kemudian Ada Materials What It Means Materials Involving Ingredients And Tools Kemudian Step Jadi Disini Sudah Jelas Bahwa Kalau Kita Ngomongin Tentang Cara Masak Cara Bongkar Mobil Pasti Itu Jadi Bagian C Adalah Jawaban Kita Silahkan Langgit Ke 65 Barang Hari Baik Kita Lihat Ini Tentang Apa Conversation Between Sarah And Lisa Ini Tentang Birthday Party Kemudian Lisa Bilang It Sounds Like A Lot Of Fun Intinya Mengundang Kita Lihat Di Berikutnya Dia Bilang Statement I Like You To Come Saya Ingin Kamu Datang Itu Pasti Bukan Bermaksud Bahwa Saya Suka Kamu Atau Saya Tidak Suka Kamu Atau Memberikan Informasi Bukan Itu Apalagi Yang Membingungkan Bukan Jadi Ini Sudah Jelas Bahwa Invitation Silahkan Ada Yang Mau Berkomentar Tidak Kenapa Jawabannya Enggak Like Kenapa Jawabannya Enggak Like Karena Yang Dimitakan Apakah Statement Ini Mengacu Pada Ungkapan Ekspresi Apa I Like You To Come Kata Like Ini Bukan Berarti Suka Jadi Saya Suka Kamu Untuk Datang Bukan Begitu Tapi Saya Ingin Kamu Untuk Datang Kebetulan Kata Like Disini Tidak Bermakna Suka Tetapi Bermakna Harapan Saya Ingin Kamu Datang Disini Bukan Tentang Suka Atau Tidak Suka Ya Ibu Karena Disitu Berarti I Would Like Jadi D Sebenarnya I Would I Would Like You To Come Jadi Ada Apostrop D Itu Adalah I Would Like You Ya Saya Pernah Ketemu Soal Ini Kan Mem Inginya B Like Oh Really Oke Mungkin Saya Akan Lempar Ke Bapak Ibu Yang Lain Barangkali Saya Bisa Saya Salah Kalau Bapak Ibu Yang Lain Jawabannya Bagaimana Salah Mem Mem Kalau Dilihat Itu Kayaknya I Like Youtube Kam Itu Tidak Ada Di Konteks Dialog Itu Kayaknya Oke Tapi Itu Bukan Menjadi Pemasalahan Di Sini Pemasalahan Kita Ingin Masalah Mem Yang Mana Sebelum Soal Ini Oh Malah I'd Love To I'd Love To I'd Like Youtube Malah Oh Oh Yeah This Weekend I'm Having A Birthday Party For I'd Like You To I Itu Iya Tapi Malah Itu Yang Digaris Bawahi Ya Ibu Iya Betul Tapi Di slide Berikutnya Tampaknya Walaupun Itu Dia Is 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 Statement Of Asking You As The Test Reader Untuk Melihat Yang Underline Ada Nggak Statement Mengatakan Untuk Bapak Ibu Melihat Yang Underline Tidak Ada Tidak Saya Nggak Tau Ini Karena Nggak Pernah Yang Baca Test Itu Ya Tapi Di Soal Ini Jawabannya Adalah Tadi Mikirnya Underline Itu Mem Karena Soalnya Underline Yang Kita Nggak Pembicaraan Kita Kita Bila Kadang Kita Nggak Baca Menyeluruh Jadi Kita Sudah Terlalu Apa Namanya Main Cepet Aja Karena Aku Sudah Pernah Baca Soal Ini Jawabannya Ini Ternyata Soal Yang Sama Dibuat Dengan Pertanyaan Yang Mengacu Pada Konsep Yang Berbeda Berarti Ini Sudah Jelas Ini Oke Kita Akan Mengacu Pada Kalimat Berikutnya Soal Berikutnya Silahkan Oke Apa Kita Tentang Tujuan Sudah Jelas Kalau Advertisement Ngiklan Pasti Tujuannya Biar Kita Beli Jadi Saya Pertanya Ini Tentang Clear Ada Yang Punya Jawaban Lain Atau Ada Yang Konfirmasi Kenapa Ini Jawabannya Bukan B Misalnya Ada Tidak Ya Sudah Jelas Clear Clear Oke 67 Ini Tentang Memo Atau Apa Kemudian Yang Diminta KM Ide Kalau Ide Utama Kalau Dilihat Di Sini Ide Utamanya Apa Jadi Yang Jelas Ide Utamanya Tentang Apa Dan PAN Kalau Tentang Memo Ini Adalah Deminting Deminting Tidak Mungkin All Employee Tidak Mungkin Yang Lain Kalau Saya Lihat Sudah Jelas 68 Kok Saya Tahu Misalnya Jawabannya Supervisor Karena Bisa Bapak Silahkan Balik Ke Soal Sebelumnya Saya Lagi Bingung Kalau Nyeri Main Adia Sebelum Memo Itu Puncinya Apa Kalau Main Idea Sebuah Teks Itu Bisa Tapi Kalau Ini Saya Agak Bingung Oke Jadi Intinya Kalau Main Idea Sebuah Memo Kita Harus Memikirkan Apa Urgency Kepentingannya Apa Agendanya Apa Kemudian Kita Kalau Sudah Tahu Agendanya Ini Apakah Ada Batasan Waktu Karena Itu Hal Yang Penting Untuk Dicari Jadi Intinya Memo Ini Ngomongin Tentang Regular Meeting Kemudian Tanggal Sekian Kalau Yang Bagian A Yang Mungkin Bikin 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 Bisa Juga Di Session Ada Additional Information Yang Saya Berbagi Itu Kayak Semacam Semacam Kata Kunci Untuk Menginisiat Curiosity Rasa Ingin Datang Rasa Ingin Tahu Sehingga Orang Mau Datang Ke Meeting Jadi Tapi Bukan Itu Main Idea Karena If That Is The Main Idea This Additional Information Will Be Explained Explicitly In Text Because It Is Not Then We Know That This Is Not The Main Idea It Should Be Other Thing Ya Saya Pikir Begitu Ya Bapak Terima Kasih Ma'am Ini Saya Bilang Kenapa Saya Tahu Jawabannya Supervisor Frank Ini Apa Karena Saya Pikir Supervisor Is Person Who Supervisor And Person Who Tell You Whether You Are Doing Something Correct Or Doing Something Incorrect Bener Jadi Disini Dia Kasih Reinforcement Seperti Komplimen Hujian Bahwa Dia Melakukan Sesuatu Yang Jadi I Think This is not a college Karena Kalau college Itu Rekan Kerja Dia Nggak Sampai Pakai Email Ngomong Langsung Friend Family Atau Customer Customer Apalagi Dia Tidak Sibuk Memikirkan Apakah Pekerjaan Memberikan Kontribusi Pada Organisasimu Itu Nggak Akan Tapi Customer Biasanya Akan Komplain Atau Akan Memuji Kalau Dia Memberikan Benefit Pada Dirinya Bukan Pada Institusi Disitu Kata Kuncinya Makanya Kita Tahu Bahwa Jawabannya Adalah D Nomor 69 Disini Sudah Jelas Apa Yang Mau Dibawakan Kata Kuncinya Bring Jadi Sudah 3x4 Foto Dibawakan Di memo Di memo Ini Kata Kuncinya Apa Itu Want Want To Buy Jadi Apa Yang Dia Mau I Want To Buy Muses Menyimpulkan Kita Mampu Menyimpulkan Memo Memo Kayak Pesan Singkat Kalau Sekarang Mungkin WhatsApp Jadi He Wants To Buy Disini Kita Melihat Tentang Dancing Competition Siswa Mampu Enggak Mengetahui Tujuan Komunikasinya Tapi Ternyata Disini Yang Diminta Lebih Pada Ini Apa Strukturnya 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 Dancing Competition Itu Anouncement Itu Purpose Jadi Memberikan Announcement Ada Date Ada Isinya Isi Announcement Kemudian Ada Contact Post Jadi Disini Sudah Dikulah Sesuai Dengan Strukturnya Kita Simpulkan Dari Baca Per Aspek Kemudian Menglasifikasikan Aspek Itu Masuk Yang Mana Untuk Soal Ini Ada Komen Sudah Jelas Baik Jika Sudah Jelas Tampaknya Ini Kalau Tidak Salah Saya Ingat 71 Soal Terakhir Ya Mbak Eka Iya Benar Soal Terakhir Baik Bapak Ibu Demikian Penjelasan Soal Kita Dari 31 Sampai 71 Ya Kita Kita Sudah Belajari Beberapa Hal Dan Kiranya Apa Ada Hal Lain Yang Mau Ditanyakan Berkenaan Dengan Soal Mbak Bisa Dijelaskan Lagi Nomor 45 Tadi Mbak Nomor 45 Yang Which In Which In Itu Ya Mbak Bukan Yang Adverb Adverb Clause 45 Yang Yang Ini Bagian Mananya Mbak E Enggak Paham Penjelasannya Tadi Saya Kurang Jelas Bisa Dikulang Tadi Baik Saya Akan Coba Ya Mbak Kita Akan Lihat Ke Soal 45 Di Sini Yang Diminta Adalah Apakah Peserta Bisa Menentukan Klausa Adverbia Yang Tepat Jadi Klausa Itu Salah Satunya Yang Disebut Disini Adalah Klausa Adverb Jadi Kata Kujinya Adalah Kata Adverb Kalau Ibu Paham Jenis World Class Itu Ada Verb Ada Noun Adjective Dan Juga Ada Adverb Adverb Itu Artinya Sebuah Kata Kerja Yang Sebuah Kata Yang Bisa Memberikan Keterangan Pada Kata Kerja Nah Ternyata Contohnya Misalnya Saya kasih Contoh Adverb Itu Contohnya Seperti I I Go To The Park Happily Kata Happily Adalah Adverb Yang Memberikan Keterangan Pada Kata Go I Go To The Park Happily Nah Ternyata Bentukan Adverb Ini Tidak Hanya Berakhir Pada Satu Kata Tapi Juga Dalam Bentuk Klausa Yang Disebut Dengan Adverbial Klaus Adverbial Klaus Adalah Sebuah Klausa Yang Mampu Memberikan Keterangan Bagi Kata Kerja Yang Ada Di Kalimat Utama Jadi Kata Kerja Keterangan Adverbial Klaus Klausa Keterangan Ini Memberikan Support Pada Kata Kerja Utama Saya Kasih Contoh If I Trust You To Take Care Of It We Will Adopt A Dog Today Kata Adopt Mengadopsi Anjing Karena Kalau Dibaca Di Soal Tampaknya Maria Ini Sudah Lama Memohon Untuk Diberikan Kesempatan Untuk Mengadopsi Anjing Bagi Ibunya Tapi Barangkali Lama Enggak Dijinkan Karena Mengadopsi Anjing Itu Berarti Harus Teng Care Of The Dog Makan Mandiin Dan Sebagainya But Finally Ibunya Bilang Oh Since I Trust You To Take Care Of It We Will Adopt Dog Today Kalimat Since I Trust You To Take Care Of It Disebut Dengan Kalimat Adverbial Pals Karena Di Adverbial Pals Dia Memberikan Support Pada Kata Kerja Adopt Adopt Mengadopsi Anjing Support Apa Yang Dikasih Sebuah Support Rasional Alasan Kenapa Adopt Adopt Is Possible Atau Is Granted Atau Disetujui Maka Ini Disebut Adverbial Clause Ciri Adverbial Clause Adalah Dia Terdiri Dari Subject Dan Verb Secara Sendiri Jadi Dia Bersifat Dependent Atau Mandiri Apa Itu Artinya Bersifat Dependent Bersifat Dependent Artinya Adverbial Clause Ini Bisa Dicabut Dari Main Clause Dan Dia Tidak Akan Mengubah Makna Main Clause Contoh Ya Saya Akan Cabut Sekarang Saya Cabut Yang Tersisa Adalah Apakah Ada Perubahan Tidak Ada Perubahan Dari Segi Makna Tidak Ada Perubahan Artinya Artinya Ini Yang Disebut Dengan Bahwa Adverbial Clause Bermakna Bersifat Dependent Atau Mandiri Bisa Berdiri Sendiri Bisa Berdiri Sendiri Begitu Gimana Apakah Bisa Dipahami Terima kasih Bermakna Karena dari struktur kan Apa namanya Announce itu kan Enggak tergolong ke dalam Generation structure ya Ya Silahkan Mbak Jadi announcement itu tampaknya Kalau dibilang aku Dia tidak sekaku formal letter ya Jadi sifatnya dia informal Jadi strukturnya bisa saja sih Apa namanya Di bola balik Tapi disini kebetulan kita dikasih contoh Kita bisa lihat bahwa Sudah jelas bahwa Yang pertama muncul di announcement yang ini In this context of question You have to be specific looking at the question only Not using your prior knowledge About the announcement Because probably in the prior knowledge Or anything that you learn about announcement It could go or reverse To whatever option that you have in your mind Tapi disini Kelihatan dancing competition Di awal dia sudah ngasih judul benar gak Ya Jadi Untuk struktur konteks soal ini Ya Itu bagian E Itu memberikan Struktur yang tepat Karena diawali dengan title Apa title nya? Dancing competition Ya Kemudian purpose Bapak Ibu bisa lihat announcementnya Pakai tanda seru Ya Berarti dia Kayak memberikan informasi This is announcement Ini tujuannya Announcement Itu purpose Kemudian yang dia kasih tahu juga date Ya Kapan terjadi dancing competition Ya Kemudian isinya Isinya ternyata tentang Registrasi Ya Kemudian Bahwa ada Kemungkinan untuk dapat Free registration And full price Ya Kemudian Ada contact person Announcement mungkin gak panjang Karena sudah ada contact person nya Jadi you can contact this person Who want to ask For further information Gitu ya Jadi disini Di konteks ini ya Mungkin pertanyaannya Bu Sri Ini mirip kayak Pertanyaan yang tadi Bu kenapa ini jawabannya Bukan like Gitu ya Yang soal tadi ya Karena Sudah Hanya prior knowledge itu Ya Karena kan Kalau saya pikir Tadi lihat soalnya Karena struktur announcement itu kan B itu Udah ideal ya Terus Mbak Sri nyuruh saya Ngasih jawabannya Vrb gitu Gak sama sekali Saya cuma penasaran Di announcementnya Karena kan Beberapa option itu Ada announcement Yang tertera disitu kan Jadi kan Kalau menurut saya Lihat soal ini Unik ya kan Ada announcementnya Padahal Kalau dari struktur Yang biasa Kita lihat Di Registrasi nya Gak berjantung Jadi disini Diberitahu bahwa Struktur Textnya disini Karena announcement Tidak dia Apa namanya Fix ya Tidak seperti Katakanlah Generic structure Untuk naratif Itu ya ibu Dia punya Very fixed Generic structure Nah Barangkali Di kemudian hari Ibu Perlu melihat Kalau announcement Dia perlu lihat aja Di soal Dia pakai Seperti apa Karena soal announcementnya Banyak ya kan Mem Ada Beberapa Kelihatannya gampang Tapi kayak gini kan Mirip ya kan Mem Ada announcement Ini berarti kan Ini berdasarkan Text Kayak yang bilang tadi Iya Berdasarkan text Berdasarkan struktur Yang Yang biasa Yang lazim Gitu kan Mem Betul Itu tadi Yang saya bilang Karena announcement Text itu Sebenarnya Tidak formal Ya Kayak memo Strukturnya itu Tidak harus Sekuensnya Urutannya Satu dua tiga Gitu ya Isinya harus ada itu Tapi tidak urutannya Begitu harus Jadi dia kayak Semi formal Gitu ya Ya Yes Mem Banyak terkecoh Jadinya Benar-benar Tadi Saya pikirnya Ini kayaknya B Ini jawabannya Gitu kan Setelah Baru ketemu Bahwa Lihat konteks soalnya Ketika yang ditanya Textnya Bukan berdasarkan Struktur yang Benernya Gitu ya Iya Bukan struktur yang Terdapat di text Gitu lah Thank you ya Mem ya Sama-sama Mbak Mem izin Mem Bisa ulangi penjelasan Nomor tiga enam Mem Nomor tiga enam Bisa Bapak Adrian ya Pak Adrian Silahkan Bu Eka Oh ini future progressive Tiga enam Nah Bentuknya Yang mana yang Bapak Ingin tanyakan Bentuk pasifnya Atau Makna future progressive Secara umum Saya terkecoh dengan Pasif form Oke Karena pasif form Ya Kalau kita Dia pasif Bapak ya Bapak harus ingat Kalau dia Bentuknya pasif Untuk bentuk Kontinus Jadi kontinus itu Ada banyak Enggak future Aja ya Ada Past kontinus Misalnya I was cooking When my brother came Ya itu Past kontinus Pokoknya yang kontinus Nih ya Yang ada Ing-ingnya Dia Bapak Pakai Being Ya Pakai To be To be Nah Kebetulan Karena dia Future progressive To be Dia itu Will be Dan gak Sampai berhenti Di situ Kalau kita Struktur umum Banget Pasif itu kan Subject To be Verbiga Nah kata To be Ini Dia berkembang Dalam bentuk Progresif Atau dalam bentuk Kontinus Perkembangannya Bagaimana To be Ini akan Diikuti Dengan Being Apapun To be Kalau bentuknya Kebetulan Present perfect Kontinus I have been Apa misalnya Cooking I have been Cooking Fried rice For two hours Itu misalnya Jadi Kalau mau dipasifkan Fried rice Has been Being Cooked By me For two hours Jadi kayak gitu Selalu ada Sisipan Being Setelah To be Jadi To be Karena kebetulan Present perfect Has been Dia Itu To be Kalau disini Will be Adalah To be Dan karena Dia Kontinus Disisipin Being Gimana Pak Oke Thanks Mem Jelas Ibu Logita Ini ada Peserta Yang ingin Bertanya Tapi Pertanyaannya Dikirim Di Telegram Saya akan Bantu Share ya Bu Oh iya Silahkan Selamat ya Selamat tau Ini Sharenya Dimana ya Apa Di Whatsapp Saya ya Dimana Di Share Telegram I don't know Telegram Oh All right Oh iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada frasenya a party is held at a place it is implied jadi ketika orang ini ngomong orang ini ngomong ada musik gitu ya ada ada of which ada witches she spoke ada in which she spoke ada at which she spoke which are the music of which she spoke was boring ada at which to me it sounds like at which the music at which she spoke was boring jadi ketika dia ngomong ada musik jadi bukan tentang about which misalnya kalau the music about which she talk jadi musik yang dia omongin tapi ini ada frasa a party is held at a place it is implied maksudnya ada ada party atau ada pesta yang terjadi di tempat itu ya jadi ini tampaknya ada seseorang yang bicara ketika bicara ada musik di background musik di background itu yang boring begitu ya maksudnya apa gak ada kayak semacam dialog yang membantu saya cuma begini aja soalnya ya iya mem gitu aja soalnya saya mau tanya kalau dilihat dari soalnya ya pemahaman saya ini adalah sebuah konteks dimana seseorang sedang di pesta kemudian sedang berbicara ya sembari dia berbicara di background ada musik ya musik yang yang ada di background ya suara-suara nah orang ini yang membuat soal ya ingin mengomentari tentang musiknya ya jadi bukan tentang orangnya yang ngomong sehingga musiknya yang dikatakan boring jadi disini musik saat dia ngomong gitu ya ini kemungkinan karena dia di tempat dimana dia berada itu saya cenderungnya jawabannya akan B ya tapi terus terang ini miskin informasi soalnya ya jadi gak paham konteksnya apa benar kalau di konteksnya saya pahami demikian ya mem menurut mem tadi pilihan yang mendekati itu at which ya tapi itu kan ada di soal tryout kemarin saya pilih itu tapi salah salah ya disini iya disini jawabannya pakai in which in which nah kalau dia makanya saya bilang soal ini miskin konteks ya kalau dalam bahasa kita harus benar-benar paham konteksnya ini yang diomongin apa si spoke yang diomongin apa the music yang diomongin ya kalau yang the music yang diomongin dalam konteks bahwa musiknya itu merupakan background bukan bukan menjadi inti utama dia bicara ya bukan main ideanya dia ngomong bukannya dia ngomong tentang sebuah musik gitu ya tapi ketika dia ngomong tapi ada musik di background saya akan lebih melihat pada day ya at which ini dah konteksnya terlalu apa ya ambigus ambigus ini kan ada di apa di kisi-kisi ya saya saya sendiri jujur masih apa masih bingung kalau menemukan soal seperti ini ini namanya kayaknya special conjunction conjunction bagaimana caranya atau kuncinya ketika kita menemukan soal yang pilihannya itu ya ada in which at which apa gini ya mbak ya gini ya sesungguhnya kalau bentuk yang gini kita harus lihat dulu kata kalimat utamanya saya diketik ya she spoke at the party ya jadi kalimat utamanya adalah sebenarnya kalau menurut pemahaman konteks saya ya ini karena miskin konteks she spoke at the party orang ini sedang bicara di sebuah espa jadi dia menggunakan ada at di situ ya nah ternyata yang ingin dijelaskan adalah tentang the music saat dia ngomong the music dimana dia ngomong tempatnya jadi yang diacu adalah tempat ya yang diacu adalah tempat ini agak susah ngejelasin ya yang diacu adalah tempat kalau yang diacu adalah tempat berarti at the party itu merupakan perasa yang harus diambil reposisinya makanya the music at which she spoke jadi begitu was boring jadi musik dimana atau di tempat mana dia dicara ya adalah atau membosankan gitu ya gitu jadi kita harus bisa ngelihat dulu kalimat utamanya mestinya apa kalau saya tangkap kemarin baca-baca sih cuman masih belum saja ini masih bingung itu fokus kita itu pada prepositionnya saja ya misalkan biasanya dia sambungan pemahaman saya dari dulu belajar bahasa Inggris yang which which ada from which dia sambungan dari ide kalimat utama apa sih kalimat utama kemudian apa yang diacu kalau kayak gini kalimat utanya she spoke at the party kemudian the music the music at which she spoke the scoring jadi kayak gitu dia bingung masih ya ini pertanyaan apa ini beda lagi ibu ini lagi satu the research result is the best discussed within the framework of the what is it conversation model of cooperative principle by paul bryce bla 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 we now shall turn the research result is the best discussed within the framework of the conversation model of cooperative principle by paul grass turn to to which jawabannya A karena we now shall turn nah ini ya we now shall turn pasangannya itu Tua we now shall turn to natunya ini diambil ke depan jadi to which we now shall turn akan jadi to which we now shall turn intinya harus bisa memaknai dulu kalimat berikutnya ini apa preposisinya baru dibawa ke depan itu sama ada yang punya contoh lain lagi yang model-model gini saya kalau ngomongin mikir sekarang kok ngeblank gitu kalau dikasih contoh ya lebih oh ya itu maksudnya gitu karena kalau kita ngomong itu jarang ya model begitu yaitu ada dibentuk formal language return language ada lagi ada memang sebentar 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 Paham Ibu, mungkin nomor 79. Ya, oke. Terima kasih. Kita akan lihat 79. He spoke of sport. He spoke of sport, healthy life, and many other topics that day. The topic. He spoke of. Oke. Nah, itu sudah dikasih. He spoke of. Itu kalimat utamanya yang saya ketik. Tadi itu sudah dikasih. He spoke of sport. Ya, healthy life, and many other topics that day. The topic. Apa? Coba. Karena ada beberapa sport, healthy life. Oke. To fill the blank. From the sentences, the topic. B. B. Ya, itu B. Kenapa enggak B, Mem? Memang B jawabannya, Pak. Itu salah. Jadi, Mem, kalau bisa saya simpulkan, kalau of itu, apa, of itu dari beberapa. Jangan mikir ke makna ini ya. Lihat aja di ini ya. Ini sudah dikasih langsung kuncinya loh. He spoke of. Ada of-nya. Makanya langsung menjadi of which he spoke gitu. Gitu, Bu. Jawabannya B. The topic in which he spoke, no. Kalau konteksnya, he spoke of sport, healthy life, and many other topics that day. The topic of which he spoke was complex. Ya, of which he spoke. Absolutely jawabannya B. Mem, kalau bisa saya simpulkan ya, dari beberapa soal, kalau ketemu soal yang ada of, of, of which, begitu, itu ada beberapa, kan Kak, itu sport, healthy life, and many others. Berarti ada pilihan apa ya, kegiatan atau apa begitu yang lebih dari satu, maka kita pilih yang of, begitu. Tidak ada hubungannya, Ibu. Tidak ada hubungannya, Ibu. Tidak ada hubungannya, Ibu. Tidak ada hubungannya, Ibu. Karena di situ, sudah dibilang kompleks. Iya. Tidak ada hubungannya dengan jenis jumlah topik yang dibicarakan, Ibu. Penggunaan of itu. Kalau ngomongin satu saja juga, of pakai. He spoke of sport. Misalnya, kalau misalnya enggak ada healthy life, enggak ada many other topics, misalnya contoh ya. Mungkin Ibu berpikir, kenapa aku pakai of, gitu ya. Jadi di konteks ini harusnya of which, Ibu, bukan in which. Sama seperti yang tadi, kayak we know shall turn to, karena turn itu pasangannya pasti turn to, makanya to which we know shall turn. Jadi begitu dia. Ada lagi contoh yang lain, mungkin biar bisa kita melihat pattern atau pola. Permisi, Mem. Iya. Jadi, bisa simpulkan tadi. Jadi ceritanya untuk penggunaan preposition tambah ini, kita lihat preposisi setelah kata kerjanya, Ibu, ya? Betul. Betul, Ibu. Jadi, kita lihat preposisi di sebuah kata kerja yang ada di konteksnya. Kemudian, kalau dihubungkan dengan which, dia akan masuk ke sana. Oh, yes, yes. Yes, I did, Mem. Thank you very much. Sama-sama. Ada lagi? Mbak Admin, tolong dong, ada di telegram. Baik, Ibu, sebentar ya. Baik, Ibu, sebentar ya. Upping. Boah. Baik. Baik. Terima kasih. 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 Jadi kesimpulannya Mbak Siapa tadi Mbak Sindar ya? Yang bilang reposisi apa yang cocok di belakang itu dibawa ke depan. Yes, 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 miss. Yes, yes, miss. Ada lagi contoh yang lain? Takiscara, oke. selamat menikmati 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 oke 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 selamat menikmati selamat menikmati oke 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 selamat menikmati oke 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 gimana Mbak Eka are we going to stop or we are going still ya bagaimana peserta ini waktunya lagi 4 menit atau kita sudahkan saja sampai disini bagaimana Bapak Ibu boleh Mbak Eka ya kalau gitu kita istirahat dulu nanti kita lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya sebagai pengganti rekaman yang hilang itu nanti kita akan konfirmasi kembali bagaimana keputusan dari pihak lembaga atas menyikapi hal tersebut ya jadi mohon bersabar kami pasti tanggung jawab atas hal tersebut jadi untuk itu saya berterima kasih kepada darah sumber kita bu blog kita luar biasa peserta sangat suka dengan penyajian Ibu seperti itu benar sekali apalagi rekaman ulang nanti dengan Miss Logita lain Miss ya jika diistimkan gitu Miss nanti kita undang lagi untuk kita untuk sebagai narasumber kita seperti itu untuk itu kami dari lembaga Sibimor mengucapkan terima kasih banyak atas undangan yang sudah diterima dan kemudian kami dengan hormat jika Ibu ada kesibukan di luar kami Ibu bisa meninggalkan remini terima kasih Ibu terima kasih banyak Mbak Eka terima kasih Ibu Mbak Eka Terima kasih Mbak Eka Sama-sama saya leave ya bye everyone bye Miss bye Miss thank you bye 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 Miss Lila Selamat sore Bapak Ibu Jadi pertemuan hari ini Kita sudah selesai